Intro Komisi 7 DPR RI meminta kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi meningkatkan anggaran riset nasional karena riset menjadi pendorong kemajuan bangsa Ditemui usai rapat dengan pendapat dengan Kemenristek Dikti di Kedungurusantara 1 DPR RI Jakarta baru-baru ini Anggota Komisi 7 DPR RI Catul Sabto Edy menilai selama ini anggaran riset nasional masih rendah sehingga pengembangan riset di Indonesia belum memberi pengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat Itu idealnya anggaran riset untuk suatu negara yang mau maju itu sekitar 1% Kalau kita kan 0,01% masih jauh Jadi menurut saya memang harus ada visi besar pada para capres untuk punya political will untuk meningkatkan riset ini ke depan Tidak jauh berbeda, anggota Komisi 7 DPR RI RI Yunita menekankan setiap penelitian atau riset membutuhkan anggaran yang cukup besar sehingga ke depannya anggaran riset bisa ditambah Pengembangan riset di negara maju didukung anggaran yang cukup sehingga riset yang dihasilkan mampu memberi dampak yang positif dan signifikan bagi masyarakat di negara tersebut Belum lagi nanti kalau misalnya kurang berhasil harus diulang lagi kan otomatis butuh dana yang cukup besar Kalau saya sih harusnya ditambah lebih besar lagi untuk melakukan riset-riset yang ada di Indonesia Indonesia sangat besar, potensinya sangat luar biasa, apalagi sumber daya alamnya Saya rasa sih kalau misalnya ditambah lagi pasti bisa lebih maju lagi Mahir dan Arief, TVR Parlemen melaporkan Terima kasih telah menonton!